Hai guys, kembali lagi dalam pembelajaran tematik kita pada hari ini. Kita akan masuk dalam Bupena tema ke-8 subtemanya yang pertama sampai yang ketiga, mengenai Praja Muda Karana. Dalam subtemanya yang pertama kita akan mengenal tentang Aku Anggota Pramuka. Pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Karana. Pramuka pertama kali diperkenalkan di negara Inggris oleh seorang bapak bernama Robert Biden Powell. Bapak Robert dikenal sebagai Bapak Pandu Dunia. Ini dia foto dari Bapak Robert. Bapak Robert pertama kali memperkenalkan Pramuka pada tanggal 14 Agustus 1961. Oleh karena itu, setiap tanggal 14 Agustus setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Pramuka. Lambang Pramuka Indonesia adalah tunas kelapa. Tunas kelapa dipilih karena akar, batang, daun, dan buah kelapa dianggap memiliki banyak manfaat. Dengan demikian, diharapkan setiap anggota Pramuka juga berguna untuk mengharumkan nama Indonesia. Lambang pada seragam Pramuka Tujuan pakaian seragam Pramuka ada tiga. Yang pertama, mendidik disiplin dan kerapian. Yang kedua, menumbuhkan persatuan dan persaudaraan. Yang ketiga, rasa bangga anggota gerakan Pramuka. Warna dari seragam Pramuka sendiri ada dua, yaitu coklat tua dan coklat muda. Coklat tua melambangkan tanah di Indonesia, sedangkan coklat muda melambangkan air yang mengalir di Indonesia. Nah, warna coklat ini juga tidak sembarangan dipilih loh. Warna coklat dipilih karena banyak dipakai oleh para pejuang perebut kemerdekaan Indonesia pada zaman dahulu. Pada seragam Pramuka juga dikenakan dasi merah putih. Dasi merah putih ini dilambangkan setiap anggota Pramuka siap mempertahankan kibaran bendera merah putih di tanah air. Tanda pengenal pakaian seragam Pramuka siaga Pramuka siaga adalah anak-anak yang berusia 7-10 tahun. Jadi, kalian yang sedang duduk di kelas 3 saat ini termasuk Pramuka siaga. Tanda pengenal ini ada dua macam. Yang pertama ada tanda penutup kepala yang bisa kalian lihat gambarnya di sebelah kiri. Dan ada tanda pelantikan yang bisa kalian lihat gambarnya di sebelah kanan. Lambang Pramuka Internasional Lambang Pramuka Internasional disebut juga Lambang Pandu Dunia atau WOSM dalam bahasa Inggrisnya yang merupakan singkatan dari World Organization Scouts Movement. Tanda satuan sebagai tanda pengenal pramuka. Ada empat. Yang pertama namanya tanda barung. Tanda barung ini adalah sebutan untuk kelompok pramuka siaga. Biasanya tanda barung dipasang di lengan kiri seragam. Yang kedua ada yang namanya peta wilayah atau lokasi. Yang ketiga ada namanya lambang nomor gugus depan. Yang keempat ada yang namanya lencana wilayah. Kalau tadi tanda barung dipasang di lengan kiri seragam, ketiga tanda satuan berikutnya dipasangkan di lengan sebelah kanan seragam pramuka. Jati diri anggota pramuka salah satunya yang paling penting adalah mandiri. Mandiri artinya tidak bergantung kepada orang lain dan dapat melakukan sesuatu sendiri tanpa bantuan orang lain. Untuk melatih anggota pramuka mandiri diajarkan berbagai kecakapan yaitu kecakapan umum. Nah setelah anggota pramuka melaksanakan kecakapan umum, mereka akan diberi tanda kecakapan umum atau TKU. Yang kedua adalah kecakapan khusus. Setelah anggota pramuka melaksanakan kecakapan khusus dengan baik, mereka juga akan memperoleh tanda kecakapan khusus atau TKK. Tanda kecakapan umum pramuka siaga. Ada tiga tingkatannya. Yang pertama adalah siaga mula. Syarat kecakapan umum untuk siaga mula, beberapa contohnya adalah dapat berpakaian rapi, memelihara kebersihan pribadi, dapat memelipat selimut dan merapikan tempat tidur. Tingkatan yang kedua adalah siaga bantu. Syarat kecakapan umum untuk siaga bantu, beberapa contoh diantaranya adalah dapat mencuci, menjemur, melipat, dan menyimpan pakaian dengan rapi. Yang kedua, memelihara kebersihan salah satu ruangan di rumah atau di sekolah. Tingkatan TKU pramuka siaga yang ketiga adalah siaga tata. Syarat kecakapan umum untuk siaga tata adalah dapat memasang kancing baju sendiri, dapat menyalakan api, dan dapat menyampaikan berita secara lisan. TKK wajib pramuka siaga Ada 10 tanda kecakapan khusus yang wajib dilakukan oleh pramuka siaga. Nah, jika seorang anggota pramuka memiliki TKK lebih dari 5 buah, maka ia akan mengenakan lambang TKK tersebut pada selempang. Pengelompokan TKK siaga Ada 5 pengelompokan ini. Yang pertama, bidang agama, mental, moral, dan pembentukan watak yang biasanya berwarna dasar kuning. Yang kedua, ada bidang patriotisme dan seni budaya yang biasa berwarna merah. Yang ketiga, ada bidang kesehatan dan ketangkasan yang biasa warna dasarnya berwarna putih. Yang keempat, ada bidang keterampilan dan teknik pembangunan dengan warna dasar hijau. Yang kelima, ada bidang sosial perikemanusiaan, gotong royong, dan ketertiban masyarakat yang berwarna biru. Temanya yang ketiga, aku suka bertualang. Ketika bertualang, kita melakukan perjalanan ke suatu tempat. Saat melewati jalan raya atau persimpangan, pasti kita melihat rambu-rambu lalu lintas. Semua rambu lalu lintas di jalan raya berguna bagi semua pengguna jalan agar terhindar dari kecelakaan. Ada empat jenis rambu lalu lintas. Yang pertama, ada rambu perintah. Rambu perintah ini biasanya berbentuk lingkaran, berwarna dasar biru, dan gambar atau tulisannya biasanya berwarna putih dan merah. Yang kedua, ada rambu peringatan. Rambu peringatan biasanya berbentuk belah ketupat, berwarna dasar kuning, dan gambar atau tulisannya biasanya berwarna hitam. Yang ketiga, ada rambu larangan. Rambu larangan biasanya berbentuk lingkaran, berwarna dasar putih, dan gambar atau tulisannya berwarna merah dan hitam. Yang keempat, ada rambu petunjuk. Rambu petunjuk biasanya digunakan untuk menunjukkan tempat atau lokasi tertentu agar mempermudah pengguna jalan menemukan lokasi yang dituju. Wah, ternyata kegiatan bertualang dapat memberikan pengalaman tak terlupakan ya. Contohnya berkemah. Iya, benar. Dengan berkemah, kita dapat belajar bagaimana menanamkan rasa percaya diri, disiplin, dan tanggung jawab. Oke, sampai saat sekarang dulu ya pembelajaran kita pada hari ini. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Bye semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati